Bisa mencegah penyebaran COVID-19, ratusan atlet, wasit, dan ofisial cabang olahraga Tarum Derajat PON 20 Papua menjalani tes antigen masal. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai ubagian upaya dari 3T. Pasca ditemukan hasil pemeriksaan 13 atlet yang hendak kembali ke daerah asal positif COVID-19. Hasil pemeriksaan 13 atlet yang hendak kembali ke daerah asalnya positif COVID-19. Walau dinyatakan positif seluruhnya dalam kondisi baik dan tanpa gejala. Seluruhnya saat ini tengah menjalani isolasi di RSUD Mimika dan tidak dijelaskan cabang olahraga serta kontingen asal provinsi mana. Pemerintah daerah setempat akan kembali melakukan tes pulang 5 hari pasca dinyatakan positif dan menelusuri kontak erat dengan 13 atlet. Saya bangga sekali Kabupaten Mimika bisa berkontribusi setiap hari kepada semua PCR di Provinsi Papua dari kecepatan testing. Itu lebih dari 50 persen. Untuk menjaga penyebaran COVID-19 di area PON ke-20 Papua, bidang kesehatan PP PON Sub Mimika menggelar tes antigen masal sebagai upaya tracing. 239 atlet, wasit dan ofisial cabang olahraga Tarung Derajat menjalani tes antigen masal. Sebelum pertandingan digelar di venue Tarung Derajat, gedung MNM Yawari, Timika Papua. Dari 239 yang diperiksa, seluruhnya dinyatakan negatif. Dari Timika Papua, Natan Making, AI News, melaporkan.